Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Setiap usaha agung UMNO, Ahmad Maslan berharap rakan sejawatannya dari bersatu Hamzah Zainuddin tidak mempunyai apa-apa halangan dengan permohonan UMNO memindah pelenggaraan parti. Kenyataan itu hadir ketika UMNO sedang menunggu Jebatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk memutuskan mengenai permohonan mereka. Bercakap dalam temubual malam tadi, Ahmad berkata bahwa Hamzah yang juga menteri dalam negeri pasti akan membantu UMNO. Pada 7 Julai, ROS berkata keputusan permohonan pindahan pelembagaan UMNO akan didedakan selewat-lewatnya pada 16 Julai. Parti itu telah meminta kelulusan daripada ROS untuk memindah pelembaganya bagi membolehkan penangguhan pemilihan parti sehingga 6 bulan selepas pilihan raya umum. Bagaimanapun, ROS masih belum menjawab permohonan UMNO. Ahmad berkata, ROS masih mempunyai masa 1 hingga 2 minggu untuk memutuskan permohonan parti itu. Ditanya mengenai langkah UMNO seterusnya, sekiranya permohonan parti itu gagal, Ahmad berkata, setiap usaha agung bersatu, Hamzah, jaga kementerian dalam negeri, Ahmad tahu tentunya dia akan menolong UMNO, memastikan UMNO kuku sebelum PRU. Kata Ahmad dalam mewawancara eksklusif dengan portal berita Malaysia Gazette. Saya harap Hamzah tak ada apa-apa halangan. Dia pun dah sebut ROS itu independen, betul? Ini soalan lain. Kita harap benar ROS profesional tambahnya. Semalam Hamzah berkata, dia tidak mempunyai kuasa ke atas ROS walaupun ia berada di bawah kementeriannya. Sebagai menteri, saya hanya menyelianya. Hamzah dipetik sebagai berkata.